Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita pada kesempatan kali ini kita pengen jalan-jalan lagi ke arah Baradaya Kota Yogyakarta tepatnya di Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul dan Kelurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta nah kita akan melihat kondisi terkini perkembangan pembangunan proyek jembatan Pandan Simo calon jembatan terpanjang di Daerah Istimewa Yogyakarta di mana proyek jembatan ini merupakan penghubung JJLS Kabupaten Bantul dan JJLS Kabupaten Kulonprogo nah perlu teman-teman ketahui bahwa proyek jembatan Pandan Simo dimulai sejak groundbreaking tanggal 11 Desember 2023 lalu dan rencananya jembatan ini akan selesai di akhir Desember 2024 tahun ini jembatan Pandan Simo memiliki total panjang 1.900 meter yang terdiri dari jalan penekat slab on pile dan jembatan utama sepanjang 675 meter dengan lebar 24 meter dengan tipe multi arc bridge yang menggunakan corrugated steel plate atau CSP serta mortar busa jembatan Pandan Simo dirancang menghadirkan 4 jalur 2 arah setiap jalur dibangun dengan lebar 3,5 meter di sisi kanan dan kiri akan ada pula jalur pedestrian atau perjalan kaki jembatan Pandan Simo diperkirakan dapat menahan beban as kendaraan hingga 8,16 ton nah jarak perjalanan kita hari ini menuju jembatan Pandan Simo sisi timur yaitu Keluran Poncosari Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul dari Simpang 4 Palbapang akan ditempu dalam jarak 16 km dan akan ditempu dalam waktu sekitar 23 menit oke teman-teman ikuti perjalanan kami menuju jembatan Pandan Simo Keluran Poncosari Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul dan Keluran Banaran Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta nah teman-teman saat ini kita berada di pertigaan Sapu Angin arah ke kiri akan menuju jalan Raya Sanden atau Kapanewon Sanden dan dari pertigaan Sapu Angin kita lurus terus ke arah barat mengikuti jalan Serandaan nah perlu diketahui bahwa di seputaran jalan Serandaan ini saat ini dilaporkan cuaca cerah berawan dengan suhu sekitar 33 derajat celcius dan kondisi lalu lintas saat ini terpantau lancar nah saat ini kita berada di Dusun Puluhan Kidul Keluran Trimurti Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta nah buat teman-teman yang suka berburu kuliner khususnya kuliner tradisional dan jadul di sebelah kiri kita ada Pasar Mangiran nah Pasar Mangiran ini salah satu pasar yang berdiri sejak jaman penjajahan Belanda dan ramai setiap hari pasaran Jawa pahing ataupun wagi menyuguhkan berbagai kuliner atau jajanan tempoh dulu seperti Gatot, Tiwul, Growl, Mi Pentil, Mi Letek, Mi Desh, Lopis, Ketatung Seng dan berbagai jajanan lainnya yang tentunya dengan harga sangat terjangkau nah teman-teman selanjutnya saat ini kita berada di Dusun Sapu Angin Keluran Trimurti Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah kiri kita ini ada kantor Keluran Trimurti kemudian di sebelah kanan kita ini ada Bundaran Serandaan nah selanjutnya di sebelah barat dari Bundaran Serandaan ini ada kantor Kapanewon Serandaan yang lokasinya ada di sebelah kiri kita nah saat ini kita berada di Jalan Pandansimo kita berbelok ke arah selatan dan untuk menuju Jembatan Pandansimo kita akan menyusuri Jalan Pandansimo ini ke arah selatan kurang lebih sekitar 5 km nah perlu teman-teman ketahui bahwa di sebelah kanan dari Jalan Pandansimo ini adalah Sungai Progo yang juga merupakan perbatasan dua kabupaten yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo nah kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada lapangan Kedung Bule kemudian di depan kita ini adalah Dusun Gersong Keluran Trimurti Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul nah selanjutnya kita terus lurus ke arah selatan dan saat ini kita berada di Dusun Ngentak Keluran Poncol Sari Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta nah selanjutnya dari lokasi ini kita akan langsung menuju tepi Kali Progo atau Sungai Progo tempatnya di sisi timur Kali Progo atau di sebelah utara dari proyek Jembatan Pandansimo nah teman-teman saat ini kita sudah berada di tepi Sungai Progo di depan kita ini adalah Sungai Progo dan lokasi Jembatan Pandansimo ada di sebelah kiri kita atau di selatan dari lokasi ini nah saat ini kita persis di tepi Sungai Progo di depan kita ini adalah proyek dari Jembatan Pandansimo dan di sini nampak ada berbagai alat berat ya seperti clower crane, crane on track, burpail machine, eskavator dan truk mixer nah kemudian kalau kita perhatikan di sini nampak pula ada saluran drainase untuk mengalirkan air Sungai Progo atau aliran Sungai Progo berupa pipa drainase ya nah kemudian kalau kita perhatikan di sini seolah-olah seluruh badan sungai dari sisi timur ke barat Sungai Progo sudah ditimbun tanah ya untuk pengerjaan konstruksinya namun sebenarnya di sini banyak saluran drainase seperti pipa drainase dan gorong-gorong kotak beton bertulang selain itu juga di tengah proyek sebenarnya ada area yang tidak ditimbun untuk aliran air Sungai Progo lebarnya kira-kira sekitar 10 meter nah kemudian ini adalah penampakan dari corrugated steel plate atau CSP di sisi barat jembatan yang saat ini sudah terpasang nah CSP adalah baja bergelombang yang terbuat dari plat baja yang dikorugasi dan di finishing menggunakan anti karat nah dalam hal ini untuk proyek jembatan pandan simo dibuat bentuk pelengkung setengah lingkaran sesuai dengan desain jembatan pandan simo yang bertipe multi-arc bridge yang nantinya akan mempunyai banyak lengkungan di bagian dasar untuk aliran air sungainya yang kita lihat ini adalah bagian tengah dari sungai Progo dan di sini nampak memang ada daratannya dan terlihat di sana ada eskavator truk pengangkut material dan kerowal crane yang sedang ada pekerjaan konstruksi pembuatan fondasi jembatan nah kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini nampak fondasi yang sudah dikerjakan dan siap untuk dipasang CSV atau corrugated steel plate selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah selanjutnya ini adalah penampakan dari material corrugated steel plate atau CSP dan pipa baja tiang pancang ya Nah selanjutnya kita akan menuju ke arah selatan teman-teman dan kemudian nanti dilanjutkan berbelok ke kiri ke arah timur ya dan saat ini kita menyusuri jalan kecil ya menuju ke arah jembatan atau mendekati jembatan Pandansimo dan kalau kita perhatikan di depan sana sudah terpasang ya banyak fondasi burpile yang sebagian di atasnya juga sudah terpasang deck slab atau slab on pile Nah teman-teman saat ini kita berada di sisi utara dari jembatan Pandansimo dan lokasi kita ada di sebelah timur sungai Progo ya Jembatan Pandansimo ini nantinya akan menjadi penghubung jalur pansila Kulon Progo dan Bantul yang membentang sepanjang 1,9 km di atas sungai Progo Nah rencananya jembatan Pandansimo ini akan dibangun sepanjang kurang lebih 1,9 km yang terdiri dari jalan pendekat sepanjang 625 meter slab on pile sepanjang 690 meter dan jembatan utama yang membentang sepanjang 675 meter Nah yang kita lihat di depan kita ini ada slab atau deck slab yang belum terpasang kemudian yang di belakangnya ini slab yang sudah terpasang di atas bore pile ya dan di depan kita di sebelah kiri kita ini adalah ujung dari jembatan Pandansimo jadi ujung timur jembatan Pandansimo Nah kemudian ini adalah ujung barat atau titik paling barat dari JJLS Bantul ya dan selanjutnya dari sini kita akan menuju sebelah barat sungai Progo ya untuk melihat dari dekat suasana atau kondisi terkini pembangunan jembatan Pandansimo di sisi barat Kali Progo Nah teman-teman saat ini kita sedang melintasi jembatan Serandaan 2 di Kelurahan Trimurti Kapanewon Serandaan Kabupaten Bantul Daerah Istimul Yogyakarta dan di depan sana di sebelah barat dari jembatan ini adalah Kabupaten Kulon Progo dan saat ini kita berada di Kelurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimul Yogyakarta Nah selanjutnya kita akan menuju jalan JJLS Kulon Progo di jalan Congot Nkeremang ya dan di depan sana ini adalah proyek jembatan Pandansimo dan kita akan melihat dari dekat proyek jembatan Pandansimo ini dari sisi sebelah barat Kali Progo Nah kemudian ini adalah penampakan dari jalan yang tadi disebut jalan pendekat ya dan juga merupakan bagian dari proyek jembatan Pandansimo dan kalau kita perhatikan saat ini sudah mulai dilakukan perataan jalan ya teman-teman Nah selanjutnya kita berbelok ke arah barat ya teman-teman ya kita menuju jalan Ngabisan dan nanti kita akan melihat kondisi terkini dari proyek jembatan Pandansimo melalui lokasi di sisi selatan dari jembatan Nah yang kita lihat ini adalah ujung barat ya dari jembatan Pandansimo disini nampak ujung dari fondasi burpailnya di sisi barat jembatan Nah kalau kita perhatikan fondasi burpail di sisi barat Kali Progo ini tidak sebanyak di sisi timur Kali Progo dan mungkin karena terkait dengan morfologi sungainya ya Nah kemudian kalau kita perhatikan disini nampak fondasi burpail yang sudah dikerjakan dan tinggal memasang slabnya saja kemudian di sebelah timurnya ini nampak CSP atau corrugated steel plate yang juga sudah terpasang dan di sisi barat ini saat ini baru satu CSP ya yang sudah terpasang teman-teman Terima kasih telah menonton Nah kemudian di sebelah timurnya terlihat saat ini masih proses pengerjaan dari fondasi jembatan ya Nampak disini serangkaian alat berat serta ada pipa-pipa besi baja untuk fondasi tiang pancang ya Nah teman-teman selanjutnya kita akan menuju sisi barat atau tepi Kali Progo dan kita akan lebih dekat di sisi selatan dari proyek jembatan Pandansimo Nah ini penampakan dari CSV atau corrugated steel plate ya dari pinggir Kali Progo teman-teman kemudian di sebelah timurnya ini ada fondasi yang nampaknya masih proses pengerjaan ya Nah terlihat disini masih proses pengerjaan ya untuk fondasi di bagian tengah jembatan Nah selanjutnya ini adalah aliran drainase ya dari aliran air sungai Progo yang keluar lewat gorong-gorong kotak beton bertulang Nah perlu kami sampaikan bahwa lokasi dari jembatan Pandansimo ini hanya berjarak kurang dari 1 km ya dari laut selatan sehingga jembatan ini termasuk dalam kawasan muara sungai Progo Oke teman-teman demikian perjalanan kami hari ini untuk melihat kondisi terbaru dari proyek jembatan Pandansimo Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Maturun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini